Apa sih, Mas, penyebabnya penempat kerja kelas menengah kita turun kasta ke kasta yang lebih rendah? Oke, kalau dikatakan penyebab, ini sebetulnya ada beberapa ya, Mas. Kalau kita lihat dari klasifikasi kelas menengah ini, kan kita melihat dari sisi pengeluaran. Jadi pendingnya berapa, itu nanti kemudian kita klasifikasikan ada kelompok masyarakat miskin, rentan, calon kelas menengah, kelas menengah, hingga kelas atas. Nah, berarti yang memang menjadi standarnya ini adalah spending atau secara kasar kita bisa sebut daya beli masyarakat. Nah, penurunan daya beli masyarakat ini sebetulnya paling besar itu terjadi di tadi, kelas menengah dan juga sebagian calon kelas menengah. Nah, kenapa bisa turun? Ini faktornya macam-macam. Jadi, kalau kita lihat memang kalau kita tarik 10 tahun belakangan ini, sebetulnya dari 2014 ke 2018 itu progresnya cukup baik gitu. Tadinya jumlah masyarakat miskin, rentan, itu berkurang, naik jadi calon kelas menengah. Pada periode yang sama pun, calon kelas menengah dan kelas menengah meningkat. Tapi setelahnya dari 2018 ke 2023 itu kelas menengahnya turun, calon kelas menengahnya terus meningkat. Artinya ada kelas menengah yang tadinya turun kelas jadi calon kelas menengah. Nah, kalau dilihat dari sumbernya, ini ada beberapa hal yang terjadi. Satu, kita lihat paling tidak dari tahun 2010 atau bahkan lebih lama lagi, ini sektor manufaktur kita tumbuhnya lebih rendah dari keseluruhan perekonomian. Nah, ini yang menjadi indikasi adanya di industrialisasi prematur. Kenapa sektor manufaktur ini penting? Karena sektor manufaktur ini adalah sektor yang nilai tambahnya tinggi dan menyerap tenaga kerjanya juga besar. Jadi, artinya adalah kalau kita bicara sektor-sektor lain, seperti jahatan nilai tambah tinggi, segala macam, penyerapan tenaga kerjanya tidak sebesar manufaktur. Jadi, itu menjadi salah satu faktor. Jadi, adalah penciptaan lapangan kerja yang bisa menyerap atau mengangkat masyarakat dari kelas menengah, itu tidak terjadi secara cukup banyak.